Kalian itu cuma bisa menjerit, marah-marah sama Saleha. Nggak mau dengerin penjelasan Saleha. Sini kalian lihat. Kak Azam, aku mau minta izin sama kakak. Aku mau bicara sama Nando. Apa kakak izinin atau enggak? Sebagai suami kamu, Kak Azam izinin kamu ya. Bicara sama Nando. Oke? Kok Azam punya video itu sih? Kakak tahu semuanya. Jelas kan? Jelas sama semua ini kan? Aku yang kasih izin sama Saleha untuk bicara sama Nando. Jadi, tuduhan kalian semua itu nggak benar. Jadi, kamu tadi minta ayah untuk video ini buat jaga-jaga ini tuh, Sob. Mas Ramdhani ini mikir apa sih? Mau-mau aja disuruh rekam. Jadi kacau semuanya. Pak Darmawan, saya minta maaf atas keributan ini semua. Saleha nggak bersalah, Pak. Putri Anda ini, Pak. Dia ini wanita baik. Dan Saleha ini sangat bisa menjaga marwahnya, Pak. Jadi tuduhan ini atas Saleha itu semua nggak benar, Pak. Dan saya janji. Saya akan jaga putri Anda sebaik-baik mungkin. Saya akan mencimpai Saleha sepenuh hati. Dan saya janji sama Pak Darmawan. Saya nggak akan mengganggu Anda lagi dan Murianti. Silahkan kamu. Pak. Berber. Udah. Iya, Kak sendiri. Udah, udah, udah. Nggak usah nggak apa-apa. Yang penting kan sekarang semua masanya udah selesai. Iya, aku ngeri. Tapi sebenarnya Pak-kakak tuh harus menemukan masanya temen. Udah. Stop perbuatan pemalukan ini. Semuanya pulang sekarang. Dan jangan pernah bikin masalah seperti ini lagi. Pulang, Bu. Halnya, boleh? Aku udah diajak, Pak. Aku nggak mau-mulai barengmu. Ajak nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Bar. Aku cariin tak sih, ya. Ya, nanti-nanti. Terima kasih, ya. Udah ingetin aku buat balik ke rumah nolongin ke Saleha. Iya, Bar. Karena aku tahu. Kamu pasti nggak mau kan Saleha kenapa-kenapa. Tapi sejujurnya, Bang. Aku harapin yang terakhir kali, ya, Bang. Terakhir kali kamu... Kamu banggu pasal. Kamu tahu sendiri, kan? Status dia sekarang apa. Dia udah jadi istri orang, Bang. Istri yang kak Azhar. Aku harap kamu ngerti, Bang. Aku tahu aku siapa. Aku tahu posisi aku gimana. Tapi kamu udah kenal aku lama, kan? Kamu tahu kayak gimana aku nggak pengen Saleha terlupa dan kenapa-kenapa. Kamu juga tahu sekarang kondisi keluarganya Azam kayak gimana. Gimana caranya aku bisa mempercayakan Saleha sama Azam? Kalau sekarang aja kondisinya Azam kayak gitu. Ya, aku tahu, Bang. Gimana kalian berdua. Tapi tetap aja. Akan makin rumit kalau kamu selalu ikut camber urusan kak Saleha. Biarkan, Bang. Kak Saleha itu datang jawabnya Kak Azhar. Dan aku tetap makasih, Bang. Makasih kamu udah mikirin kak Saleha selalu. Dan aku tahu niat kamu baik. Tapi aku mohon, Bang. Ini yang terakhir kalimu. Tolong, Bang. Demi kebaikan Kak Saleha dan kamu juga. Demi kebaikan semua orang termasuk Kak Azam dan Kak Bella. Kak, Kak, Kak. Oh, Azam. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk, download aplikasi video sekarang.